Oke, kita malam hari ini berbicara tentang critical thinking Atau berpikir kritis ya teman-teman Jadi selama ini yang saya lihat Kenapa sebanyak terjadi masalah Kenapa teman-teman itu selalu mengalami problematika-problematika Baik di dalam diri sendiri Ataupun problematika yang ada dengan majikan Atau hidup problematika dari dalam Atau problematika dari luar Salah satunya faktornya adalah critical thinking Atau berpikir kritis Nah ini mulai ajak teman-teman Kalau Al-Divo Channel Hadir mas, salam sehat guys Mas Al-Divo luar biasa Ini youtuber content creator dari Blitar yang the best ini Viewernya luar biasa Aku kok tumben di silaturahim ini Jadi gak enak Oke Oke teman-teman Mbak Mariam Saya ingin bertanya kepada Mbak Mariam Karena sampe yang komen Adakah di masa mendatang Atau di episode kehidupan berikutnya Sesuatu yang sampe khawatirkan atau takutkan Tentang apa, tentang bagaimana Makanya ini saya akan lebih fokus Membahas menjadi persoalannya Teman-teman Apa yang menjadi keraguan teman-teman Dalam menghadapi masa depan Dan kita bisa diskusikan Ini tidak judgmentnya Ini bukan Membahas tentang masalah Tapi kita masa depan Aku tuh orang paling seneng Kalau kita diajak berpikir Bagaimana menyiapkan masa depan Aku gak ngerti Tapi Aku kalau orang-orang yang tak ajak Berbicara tentang masa depan Mau membuat karya Atau membuat event Atau membuat kegiatan Atau membuat something Yang nantinya itu Sesuatu itu punya dampak Gak usah terlalu besar Dampak ke banyak orang Dampaknya itu bisa Membuat orang lain Jadi berpikir Oh ternyata kayak gini Itu Saya Seneng sekali ya Teman-teman Diskusi Ngobrol Ada mas Tapi tidak tahu apa Jadi Nah ini mbak Kalau Samen tidak tahu apa Jadi sebenarnya Apa yang menjadi Apa yang ingin Tidak Samen capek Di episode berikutnya Dalam kehidupan Samen itu Jadi bingung Sorry-sorry Aku gak nyalain itu ya Nah inilah makanya Critical thinking Kita itu Sebenarnya Hidup kita itu Ada masa lalu Ada hari ini Dan ada masa depan Masa lalu Hanya kita gunakan Sebagai sekilas Sebuah pengalaman Yang Tidak menjadi patokan Tapi Bisa jadi Sebuah bahan pertimbangan Masa hari ini Itu adalah Masa dimana Kita harus mensyukuri Apa yang kita terima hari ini Dan masa mendatang Adalah Hal yang akan Kita mulai Create Akan mulai Kita ciptakan Dengan kita Punya pandan Nah oke Jadi Mas Aldivo Apa kabar Sudah sehat Semen Apa bagaimana Boleh komen-komen Ada mas Tapi tidak tahu Nah oke Critical thinking Kita bahas Nah ketika Bahkan saya Kadang begini Ketika saya ngobrol Dengan adik saya Yang kebetulan Nah ini nih Masa depan rumah bagus Punya sawah Punya usaha Di usia 50 Udah pensiun Menikmati masa tua Oke Mbak Safarani sudah menuliskan Sudah menuliskan Harapan dan cita-cita Ya Oke Nah kita menggunakan Daya berpikir kita Critical thinking Rumah bagus Nah hari ini Rumah Semen sudah bagaimana Kita bedah satu-satu ya Semen boleh komen Kita Kita disini tuh Berbicara Apa ya Mengevaluasi Sambil Atau Apa ya Mempertajam Memperjelas Atau membicarakan Apa yang jadi Keinginan Semen Untuk Kita bicarakan disini Sehingga teman-teman Yes Punya kepercayaan diri Untuk mencapainya Nah Kadang-kadang Teman-teman itu kan Punya teman Tapi Temannya ya Sebatas ayok mangan Ayo Nongkrong Tapi tidak berbicara Tentang Sesuatu yang Bisa diwujudkan Di masa mendatang Nah Kayak gitu tuh Oke Jadi Rumah bagus ya Rumah bagus Punya sawah Punya usaha Berarti ada tiga hal Dan akhirnya ketika itu Bisa dinikmati Nah kita mulai berhitung Rumah bagus Nah itu bagaimana Membutuhkan anggaran berapa Butuh waktu yang berapa lama Yang kemudian Sawah Nah sawah ini juga Diberhitungkan Kita belinya berapa Lokasinya di mana Kesempatannya bagaimana Persiapan uang kita ada Atau enggak Apakah kita membelinya Dengan cara menghutang Terus kita cicil Tapi sertifikat itu Sudah kita terima Nah itu Itu yang Yang kita sebut Sebagai critical thinking Jadi kita tidak hanya Berpikir kepada cita-cita Tapi kita Berpikirnya kritis Untuk diwujudkan Bagaimana Nah critical thinking ini juga Itu Hari-hari ini Itu sudah sangat Tidak dimiliki oleh teman-teman Karena selalu Ada ungkapan Ada bahasa Dimana bahwa Allah ya sudah lah Yang penting aku kerja Dapat gaji Ya kan Kerja Dapat gaji Setelah dapat gaji Ya Kumpulin Dan kaya Dan enak Seperti kata-katanya Penyanyi Dangdut Happy Asmara Nyambut gae Nabung Suge Nah Ini Ini kalimat yang Sederhana Dan dijadikan oleh musik Jadi Tapi pertanyaannya Pertanyaannya nih Teman-teman semuanya Sudah adakah Tabungannya Sudahkah cukup Tabungannya itu Untuk menghidupi Kalian di masa mendatang Nah Ini kan pertanyaan Jadi Mbak Heni Sarah Wah Luar biasa Taiwan hadir Aku kalau Mbak Heni Sarah Langsung Nulis Komen itu Aku langsung Bayangin Taiwan Yes Mudah-mudahan ya Ini lagi digodok Konsepnya Mudah-mudahan Bisa meluncur ke Taiwan Kita lihat aja Nah Critical thinking Jadi Critical thinking Berpikir kritis Sebenarnya Berpikir kritis ini Tidak hanya Kita gunakan Untuk Mempersiapkan Masa Masa depan kita Critical thinking Itu juga Kita gunakan Untuk Menganalisa Sebuah Tindakan Menganalisa Menganalisa Sebuah peristiwa Menganalisa Sebuah kejadian Menganalisa Bagaimana Saya harus Seharusnya Menyikapi Sebuah persoalan Agar kita Juga Tidak Tidak terkena Persoalan itu Agar kita juga Ngerasa Bahwa Hal yang terjadi Itu tidak ada masalah Hal yang terjadi Itu bukan sesuatu Yang bahaya Mbak Ranti Riza Mbak Ratnawati Dan Mbak Mariam Semoga jadi ke Taiwan Ya doain ya Mbak Udah mudahan Proyek pertama Gruh Taiwan Kemarin Rundingannya di Malaysia Proyek berikutnya adalah Gruh ke Taiwan Karena memang harus bikin Bisa dulu itu persoalan Oke Jadi Critical Thinking Di dalam diri kita Harus tersemat Critical Thinking Karena ada beberapa orang Yang Mempunyai Idealisme Ada juga Cuek Tidak peduli Critical Thinking Jadi Ya sudah lah Mbak Ranti Riza Aku selalu ketinggalan Life-nya Kan nanti bisa diulang lagi Mbak Tidak ada masalah Dan Pembahasan Critical Thinking Ini Sebenarnya Seumur hidup kita Itu harus terus Harus ada Di dalam diri kita Nanti kalau Kayak gini bagaimana Nanti kalau Kayak gitu Gimana Kalau saya melakukan Ini seperti apa Kalau saya melakukan Itu bagaimana Apa dampaknya Apa risiko Wais Mbak Ranti Riza Terima kasih Saya disawir 15 dolar Terima kasih Mbak Ranti Riza Kalau ada sesuatu Yang Teman-teman Pengen Kupas ya Angan-angan Ataupun cita-cita Ataupun Sesuatu yang Menjadi kerasaan Boleh Diungkap disini Ayo kita bicarakan Nah Bukan berarti Ketika kalian Melempar sebuah Masalah itu Kita tidak Tidak akan bahas Dan Hampir semua yang Nonton live saya Ini Itu tak pikir Hidupnya Tidak ada masalah Aku juga heran Atau merasa Memang tidak ada Persoalan yang Bisa kita pecahkan Atau Tidak tahu Sebenarnya Hidupnya ini Sebenarnya Punya masalah Atau Tidak Atau Cuek Dan tidak Ngurus masalah Ini yang aku Tidak Bisa Memahami Teman-teman Tapi Saya selalu yakin Nah Yang ingin Ketika saya live ini Sebenarnya saya ingin Ayo Lempar Sesuatu Ke saya Berikan sesuatu Yang menjadi Ganjalan Dalam hidup Ya pasti Kalian Kalau disuruh Mencari Hal-hal Yang tidak baik Atau mencari Sesuatu Yang harus Dipikirkan itu Kelihatannya Agak susah Tapi Sebenarnya Saya selalu Memancing Selalu berpikir Bagaimana Kita itu Berdiskusi Dengan cara Sedemikian rupa Untuk agar Kalian juga Mendapatkan Sesuatu Ya Saya Saya tadi Kenapa berpikir Ke Critical Thinking Jadi Saya terus Dari Dari Perjalanan Hidup saya Ini Kalau saya cerita Teman-teman Itu Apa What's next Saya selalu Apa berikutnya Apa hasilnya Jadi Itu tidak hanya Di channel Youtube Itu tidak Hanya Di sini Tapi di komunitas Oyeh pun Youtuber Ada grup Saya selalu Mengeluarkan Ide baru Saya mengeluarkan Hal baru Yang harus kita lakukan Di komunitas Youtube Kemudian Di dalam hidup saya Saya juga kadang Bercerita kepada Istri saya Presentasi Sama istri saya Malam Selalu Masa Terima kasih Doanya Jadi Saya selalu Berpikir Next itu Apa Bahkan Kemarin Waktu Ketemu Ownernya Sebuah perusahaan Di Hongkong Kita Berbagi ide Brainstorming Jadi Bahasanya Sorry ya Agak susah Dipahami Jadi berdiskusi Untuk Mencreate something Menciptakan sesuatu Nah Saya pun juga Kepingin Ketika berbicara Dengan teman-teman Itu Ada sesuatu Yang kalian pikirkan Terus Nantinya Kita bahas disini Dan Kita pecahkan Dan dapat Cluenya Dapat Solusinya Kalau memang Enggak ya Saya mikir lagi Apa sesuatu Yang Tepat Buat kalian Saya Berbicara lagi Tentang Masa depan kita Di episode berikutnya Saya berbicara Tentang Critical Thinking Yang ingin Saya berikan lagi Adalah begini Kalau Teman-teman Ngerasa bahwa Ketika hidup kalian Sudah Ya sudah Mas aku itu Sudah tua Aku Seperti gini Terus Gak popos Yang penting Anakku aja Nah Ayo Anak ini kan Bisa disetting By design Saya mencoba Menyarankan Kepada teman-teman Semuanya Yang punya Benerasi penerus Saya berpikir bahwa Supaya terjadi Sebuah perubahan Yang luar biasa Rangsanglah mereka Sampaikan kepada mereka Bahwa mereka harus belajar Salah satu bahasa asing Sejak dini Bahasa Korea Bahasa Jepang Atau bahasa Inggris Terserah Jadi Ini salah satu Critical thinking Yang ingin Saya sampaikan Kepada teman-teman Karena ada Banyak peluang Dan kesempatan Sekali lagi Banyak Peluang Dan kesempatan Buat generasi Penerus Jadi kalau teman-teman Sudah merasa Bahwa dirinya Tidak sanggup Untuk berpikir lagi Dan tidak sanggup Untuk mewujudkan Sesuatu Nah Baru kita create Jadi dari kalian Menyampaikan Ilmu Misalnya ya Oh sekarang di luar negeri Itu begini Perkembangannya Seperti ini Di Jerman pun Kemarin aku nonton Beberapa Sesuatu yang ada Di sosial media Di Jerman itu Ada Biasiswa kerja Kerja itu loh Magang itu loh Ada biasiswanya Dan magang itu Ada gajinya Magang Dan biasiswa Biasiswa magang Merih itu loh Bahkan kemarin Di Goten Di kota yang namanya Goten Sweden Itu ada Tanah yang dijual Permeternya itu Cuman 1.500 Bayangkan Dunia sudah Seheboh itu Teman-teman Tanah dijual Permeternya 1.500 Saratnya adalah Harus Dibangun rumah Dalam kurun waktu Dua tahun Siapapun Orang luar Boleh Membeli Tanah itu Asalkan Persaratannya Adalah Dibangun rumah Saking Tidak ada Manusianya Mungkin disitu Maka Pemerintahnya Memberikan Kebijakan Kan itu Bisa buat Investasi Nah Orang luar Itu Menarik Investor Itu dengan Cara yang Seperti itu Terus Ada informasi Lagi ya Teman-teman Ketika di Jepang Doen aku bisa Tembus Ausi Mas Sandro Egerifian Tidak Sampai Driver dulu Lisen drivernya Di Hongkong Sampai Bisa tembus Sampai Oper Pekerjaan Jadi Domestic helper Kan sudah Sampai lakukan Driver Gajinya itu Bisa mencapai 15 sama 16 Itu tinggal Di dalam Tinggal di luar Sampai bisa 19 sampai 21 Mbak Marnikiran Driver Banyak Anak-anak Filipin itu Driver Dengan Begitu Kalau Sampai mau ke Australi Bisa Kalau itu Memang Mimpinya Sampai Tapi Sampai bisa Mandarin Sebenarnya Cina itu Sudah banyak Sekali potensi Nah Kita Balik lagi Kepada Bagaimana Generasi Pemurus kita Anak-anak kita Jadi Saya kemarin Sempat sedikit Shock Apa boleh buat Gimana Keponakan saya Keponakan saya Anak kakak saya Sekolah di SMA PGRI Karena Sekolah di negeri Tidak diterima Nilainya Tidak cukup Ya Gimana Saya dapat Info dari adik saya Yang di Jepang Keponakan saya Agak lain Dan beda Jadi Ya Sedikit Agak kecewa Tapi Ya bagaimana Saya Sangat kurang Berkomunikasi Dengan dia Karena Anaknya Pendiam Dan Mohon dimaafkan Karena memang Keluarga Kakak saya Adalah Broken Jadi Saya merasa Bahwa Tidak bisa Memberikan yang terbaik Ya teman-teman Jadi Saya berpikir Ya karena memang Pola asuk Kakak saya Ya kan Kemudian Rasa Kepedulian Saya Dan adik saya Kepada Keponakan ini Ya bisa dirasa Kurang Atau memang Aku gak ngerti Tapi Ini menimpa Keluarga saya Bukan Bukan Kecewa yang Dalam Tapi Kita semuanya Tiga bersaudara Empat bersaudara ini Sekolahnya selalu Di SMA Yang Adik saya Di favorit SMA Negeri Dua Jombang Saya nomor dua SMA satu Jadi Dari favorit Terus yang nomor dua SMA satu Terus Kakak saya Di SMA Kecamelakan Dan adik saya yang keempat Yang sekarang Di ITS itu Juga SMA-nya Yang kedua Kayak saya Peringkat kedua Di kabupaten Nah Giliran Keponakan saya Ini masuknya SMA PGR Ya Saya Cuman Apa ya Pegang Ngelus dada ya Ada something Yang salah Something wrong Dan ini ketika dia udah SMA Selanjutnya Kalau kita gak Genjot lagi Kita gak kasih warning lagi Kita gak kasih gambaran lagi Maka Kakak saya Pasti akan Luar biasa Dan E-word yang harus kita lakukan Besar Untuk meng-create Satu generasi Sampai Seperti itu ya Teman-teman semuanya Saya yang terbiasa Bikin konten Memberikan motivasi Memberikan pandangan Memberikan Jawaban Atas persoalan-persoalan Teman-teman Nah Begitu ponakan saya Masuk Sekolah SMA Yang swasta Saya langsung Diem Ah ya sudah Tapi Hari ini ya sudah Saya keluarin disini Saya tunjukin sama teman-teman Bahwa Tidak selalu ya Ketika kita Jadi orang yang Bisa selalu membantu Terus Hari ini Kita gak bisa Membantu Nah ini ada orang Maksa bertanya Di Youtube Ya teman-teman semuanya Seperti itu Nah saya kepingin Tidak menginginkan Bahwa Generasi penerusnya Kalian itu Justru Tidak punya gambaran Saya kemarin Juga ada Teman saya SMA Itu yang Merasa Merasa Anaknya itu Ada di rumah Dan ibunya guru Neneknya juga guru Tapi anaknya Kuliah di kampus Itu sudah malas Terus saya bilang Ya sudah Masuk aja Ke LPK Di malam Dia tanya Bayangnya berapa Blablabla Ya terus aku selalu bilang Nah Saya kenapa Memasukkan mereka Mereka itu ke Jepang Ya Karena saya Ingin meng-create mereka Ada tiga orang Yang gak tahu Nanti harapannya Ketika Mereka sudah Survive Di Jepang Dan dia bisa Bahasa Jepang Tiga orang ini Saya harapkan Nanti bisa Tak ajak meeting Kita ngumpul di Jepang Kita makan Kita bicarakan konsep Kita bayangkan Karena Kenapa ya teman-teman Saya ingin berbagi Cara berpikir saya Jadi Orang Orang dulu Orang zaman dulu Itu bikin perusahaan Baru cari pegawai Tapi kalau saya Kalau saya Karena tidak punya Modal yang gede Langsung bikin perusahaan Dan cari pegawai Itu sangat mustahit Dan Saya menginginkan Pegawai saya nanti Itu orang-orang Yang usianya Sepuluh atau Dua puluh tahun Lebih muda dari saya Sehingga Kelangsungan Mereka dalam Menikmati usahanya Dalam mereka Menggapai Kesuksesannya Saya itu di usianya 60 Nah saya harus create Nah ini saya Saya bilang Ini ketika kita Berbicara masa depan Saya berbagi Apa yang Menurut kalian Bisa diambil Kemudian masuk Kedalam Cara berpikir Teman-teman Silahkan Absen Masandro Tas Saokong Boleh silahkan Nah Mbak Iin Hadir Terima kasih Jadi kalau kita pelajari Teman-teman Persatua Klub-klub Sepak bola Di Eropa sana Itu Mereka itu Dianggap sebagai Sebuah perusahaan Dan Mereka Ternyata Meng-create Menciptakan Pemain-pemain itu Diambilnya Sejak SMP Bahkan Sejak SD Jadi mereka Sudah dilatih Teknik Sudah dilatih Fisik Itu sejak SD Nah SD SMP SMP Dan SMA Di usia Usia 17 18 Itu mereka Sudah akan Masukkan ke Tim Inti Nah Karena Saya melihat itu Nah Nantinya Di perusahaan saya Nanti ke depan Saya pasti Mulai Tanamkan Ide Tanamkan Mindset Tanamkan Karakter Tanamkan Attitude Dari sekarang Saya sudah Mencari Orang-orangnya Sehingga Suatu ketika Pas juga Model saya Sudah cukup Maka Saya akan Panggil mereka Saya ajak Diskusi mereka Bagaimana Menurut Anda Bagaimana Menurut Anda Bagaimana Menurut Anda Anda mau Saya jadikan Sebagai Owner perusahaan ini Sebagai Sebagian juga Pemilik perusahaan ini Bukan Jadi karyawan Tapi Apa yang Anda Bisa sampaikan Anda yang bisa presentasikan Tentang bisnis Yang saya ciptakan Apa yang Anda Bisa kemukakan Apa usulan Anda Nah ini Gambaran Tentang masa depan Jadi Saya ingin Ngobrolin ini Dengan teman-teman Itu juga Hal seperti itu Teman-teman pun Di saat Sekarang Itu masih Sehat-sehat Yang bisa menghasilkan Uang Kalian itu Meng-create Menciptakan Menciptakan Orang-orang Dimana Yang kita By design Dan akhirnya Nanti mereka Yang akan Memegang Mereka Yang akan Berusaha Untuk Menjalankan Perusahaan Yang idenya Muncul dari kalian Nah seperti itu Ya teman-teman Makanya kenapa Di sini saya tuliskan The true leader Don't create follower They create more leaders Nah ini Ini konsep Critical thinking Yang saya sampaikan Dimana bahwa Pemimpin yang hebat Itu sebenarnya bukan Pemimpin yang banyak Punya follower Tapi pemimpin Yang bisa melahirkan Pemimpin-pemimpin baru Nah Itu loh teman-teman Nah Kalian Itu berpotensi Menjadi Pemimpin-pemimpin Berikutnya Asalkan Punya Cara Berpikir Yang kritis Ngeri loh Teman-teman Aku kadang-kadang Mau ngomong kayak gini Sampai bayangin Apakah kalian Yang menjadi penontonku Apakah kalian Yang menjadi subscriberku Bisa nangkep Apa yang saya sampaikan Tolong dikasih komen ya Teman-teman Ya Jadi biar Biar apa ya Aku tuh Bukan Bukan berbicara Tapi tidak ada Tidak ada respon Aku yakin Kalian yang nonton ini Sebenarnya Entah masuk Entah enggak Tapi kalian mendengarkan Nah Saya kepingin Ada feedback Jadi enggak cuman Kalian sebagai pendengar Kalian itu juga Tak dengar Apa yang ingin Kalian sampaikan Ayo kita bahas Ayo Tak bantu mikir Belum Asli Aku tuh Gak bisa aku Bantu uang Gak bisa aku Membantu Dan memberikan Waktuku sepenuhnya Tapi Ayo Kita Berpikir bersama Untuk menciptakan Kehidupan kita Di masa berikutnya Jauh lebih baik Bayang Teman-teman Ada yang enggak punya teman Untuk bisa diajak ngobrol Berbicara tentang Masa depan Menciptakan Masa depan Mempersiapkan Masa depan Agar kita itu Keluar dari Belenggu-belenggu Rutinitas yang Seperti ini Agar nanti Di kemudian hari itu Kalian ngerasa Enak Oh iya Karena aku Belajar Aku punya Pengetahuan Aku cukup Maka aku Bisa Bisa lebih Bisa lebih Baik Kalau Kalian bisa Invest Dengan uang Kalian Boleh Tapi kalian itu Juga bisa invest Melalui video Bahkan Hari ini pun Di 7 bulan Yang lalu Itu ada Aplikasi Dimana aplikasi itu Setiap orang itu Bisa menciptakan Lagu Saya baru Pelajari Gila Teman-teman Dulu orang Mau menciptakan Lagu itu Harus Dengerin Harus Ada pengalaman Ada experience Sekarang itu Tinggal ketik Keluar Lirik Habis lirik Keluar Dimasukkan Ke Sebuah Aplikasi Mesin Lagunya Kita mau pilih Apa Pop Jazz Rock Reggae Keluar Lagunya Sudah Sudah Se ekstrim itu Dunia Bahkan Kalau kalian teman Di Hongkong Kalau dulu Di Hongkong Kalau mulai Dari kita lihat Order makanan Kan ditulis Sekarang order makanan Sudah gak ditulis Diketik Nah besok lagi Yang nyamperin Untuk menanyakan Menu Itu robot Terus nasib kita Bagaimana Saya Kadang-kadang Saya ngajak Ngomong kayak gini Apa terlalu berat Buat kalian Tapi This is my style Saya tidak suka Membicarakan Situasi Keadaan Kejadian Ataupun Membicarakan Orang lain Saya ingin Membicarakan Bahwa Merakit Masa depan kita Menata Masa depan kita Bagaimana Masa depan kita Itu bisa Terciptakan Dengan baik Dan benar Dari mulai Hari ini Dari mulai Kalian nonton Saya Dari mulai Kalian Terima kasih ya Mbak Ratnawati Jadi Disuruh belanja Sama majikannya Eh Bawa Barang belanjaan Diantar ke rumah saya Terongnya Sudah saya makan Mbak Ratnawati Terima kasih Mbak Laila Mandir Mundaijin Sare Komenku Kok gak masuk ya Mas Andro Apa terlalu panjang Dan lebar Coba ketik lagi Mbak Kalau ada di Tempatnya Sampai masih ada Copy paste Komen lagi Saya tunggu Komen Sampai saya tunggu Tak baca Gak keluar ya Kenapa Gak keluar punya Mbak Laila Mandir Nah saya ingin Saya ingin Menciptakan ya Saya ingin Orang-orang yang nonton Saya kembali lagi Orang-orang yang memang Kita ciptakan Masa depan Kita pecahkan Persoalan-persoalan Hari ini Untuk Bagaimana Masa depan Dan itu Pastinya disesuaikan Dengan Kalian Bukan dari saya Kalau Saya sih selalu Saya selalu Saya masih punya Banyak ide Yang bisa direalisasi Bahkan teman-teman Yang Bisa Bahasa Mandarin Joss Gondos Tua harus Bahagia Jadi Teman-teman punya Punya misi Punya gambaran Atau Saya bagi ide saya Kepada kalian Untuk kalian Terjemahkan Itu boleh Boleh Saya tambah Tentang Meng-create Something Kayak kemarin Ada Ada Teman-teman Yang suaminya Sama dia Itu sukses Jualan sapi Jadi Belantik sapi Ini Saya cerita Terus Kena Covid Sapinya Kena PMS Kena Virus itu Akhirnya Sapinya Habis Terus Dia Meninggalkan Hutang Dan Dalam Benak Berpikir Saya Kalau Misalnya Kita punya Dua Lima Juta Kita Taruh Sapiku Ketempatmu Bagaimana Suaminya Masih Mikir-mikir Masih Trauma Karena Istrinya Ada Di Hongkong Kalau Istrinya Ada Di Rumah Dia Percaya Diri Dalam Bagaimana Ngatur Sapi Itu Sampai Saya Sama Bu Juku Tanya Coba Bagaimana Jadi Saya Tidak Ditawari Investasi Tapi Kita Berbicara Saya Bisa Mandarin Mas Sandro Dulu Pernah Di Taiwan Kita Cerita Konsep Kalau Sampai Mau Eksekusi Konsep Saya Ide Saya Monggo Ayo Karena Sekarang Bahasa Mandarin Itu Sudah Sudah Mendunia Guys This Me Assalamualaikum Mas Mas Sandro Aku lagi Like Dia Repet Ya Bagi saya Teman-teman Saya Saya Punya Ide Banyak Saya Punya Gambaran Hal Banyak Yang Sebenarnya Kalian Mengeksekusinya Juga Bisa Tidak Harus Saya Berbagi Ide Saya Tidak Tidak Berbagi Cara Berpikir Saya Untuk Masuk Akal Tidak Kalian Tidak 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 Kalian Itu Kita Wujudkan Jadi Ini Yang Saya Lakukan Critical Thinking Memancing Kalian Untuk Berpikir Karena Yang Nonton Saya Ini Sudah Melewati Fase Sudah Bisa Menguasai Majikan Sudah Bisa Menguasai Keadaan Nah Kalau Sudah Bisa Menguasai Majikan Dan Sudah Bisa Menguasai Keadaan Yang Harus Kita Lakukan Yang Harus Kita Lakukan Itu Bagaimana Berkarya Menciptakan Sesuatu Dan Sekarang Ketika Kita Berbisnis Itu Tidak Harus Banyak Orang Bahkan Kita Berbisnis Diri Kita Sendiri Yang Jadi Pelaku Bisnisnya Diri Kita Sendiri Yang Menjalankan Bisnisnya Diri Kita Sendiri Yang Memarketing Sendiri Diri Kita Sendiri Yang Menjual Hanya Dengan Satu Orang Saja Kita Sudah Bisa Berbisnis Hari Ini Nah Persoalannya Mau Enggak Saya Enggak Perlu Kalian Harus Berbayar Dengan Saya Enggak Saya Kasih Kisih Gambar Lakukan Lakukan Buat Teman Jadi Jadi Ini Saya Cerita Empat Tahun Yang Lalu Kalau 2018 Itu Berapa Tahun Sekarang 2024 6 Tahun Yang Lalu 6 Tahun Lalu Saya Bikin Komunitas Youtuber Hongkong Dan Ada Tiga Orang Di Sekitar Saya Tiga Orang Teman Yang Sekarang Sudah Mempunyai Subscriber Di atas 100 Ribu Dan Mereka Menikmati Kehidupannya Hari ini 6 Tahun Yang Lalu Mereka Ketemu Dengan Saya Bikin Video Dengan Dia Saya Ketemu Dia Dan Saya Foto Dengan Dia Saya Tidak Tidak Akan Berfoto Dengan Kalian Yang Sudah Terkenal Nanti Tidak Saya Justru Berfoto Kalian Saat Belum Jadi Apa-apa Saya Saya Orang Yang Gitu Saya Kepingin Berfoto Di Awal Sebelum Kalian Tenar Sebelum Kalian Punya Usaha Sebelum Kalian Punya Kreasi Nah Di Tiga Orang Ini Saya Pernah Berfoto Sebelum Mereka Sampai Di Titik Hari ini Subscriber 136 K 170 K Dan 101 K Tiga Orang Di Atas Saya Sudah Pernah Foto Sama Mereka Bertiga Di Saat Subscriber Mereka Belum Mencapai 1000 Sehingga Mereka Menemukan Passion Menemukan Jalan Menemukan Hasil Walaupun Saya Sendiri Mbak Uul Cantik Selamat Malam Walaupun Saya Sendiri Tidak Bisa Melebih Jumlah Subscriber Makanya Disitu Saya Tulis Saya Tidak Meng-create Follower Tapi Saya Meng-create Leader Ya Jelas Kalau Saya 10.000 Mereka Tiga orang Di atas 100K Saya Bukan Orang Yang Egois Berpikir Untuk Dirinya Sendiri Saya Justru Berpikir Bagaimana Saya Melakukan Sesuatu Sehingga Orang Lain Merasakan Apa Yang Saya Lakukan Dan Orang Itu Bisa Konsisten Orang Itu Bisa Bisa Komitmen Dengan Keputusan Yang Dia Buat Sendiri Dan In the end Tiga Tahun Empat Tahun Lima Tahun Enam Tahun Mereka Mereka Bisa Merasakan Hasil Atas Apa Yang Mereka Pelajari Hari Ini Nah Aku Ngomong Sama Kalian Teman Teman Semuanya Hari Ini Harapannya Di Lima Sampai Enam Tahun Kedepan Kalian Itu Akan Masih Teringat Bahwa Apa Yang Kita Bicarakan Hari Ini Dan Kalian Laksanakan Dan Kalian Komitmen Dan Kalian Konsisten Kalian Bisa Dapatkan Hasilnya Di Empat This is a critical Thinking Ini adalah Berpikir Kritis Teman Teman Karena Ketika Kita Bisa Berpikir Kritis Teman Teman Maka Akan Menghasilkan Sebuah E-word Atau Tindakan Atau Ide Ide Kita Realisasikan Menjadi Tindakan Tindakan Memberikan Hasil Dan Ketika Ada Hasil Kalian Akan Merasakan Dan Bisa Direkualasi Banyak Hal Teman Yang Bisa Kita Diskusikan Yang Bisa Kita Bicarakan Tapi Yang Tidak Tau Seberapa Penting Masa Depan Kalian Untuk Dibicarakan Dengan Saya Itu Tergantung Kalian Masing-masing Sampai Kadang Kujuk Itu Kok Ngurus Itu Hei Urusannya Kok Diurus Ya Jadi Seperti Itu Teman-teman Semuanya Tidak Ada Yang Bertanya Lagi Tidak Ada Yang Komentar Saya Kemarin Sampaikan Kepada Teman-teman Ajukan Satu Pertanyaan Buat Saya Biar Saya Bisa Menjawab Apa Yang Menjadi Persoalan Kalian Pikirkan Saya Terus Akan Menyampaikan Ini Pikirkan Apa Yang Sedang Kalian Mau Pikirkan Atau Sedang Kalian Ingin Perbuat Atau Sedang Kalian Cita-citakan Kalau Yang Tadi Kita Harus Bahas Jadi Mbak Susi Mbak Yuli Wahing Sampai Kedengeran Tempatnya Mbak Susi Kalau Bujuk Wahing Di Dalam Kamu Ya Teman-teman Semuanya Oke Sekali Lagi Terima Kasih Saya Ucapkan Yang Sudah Nonton Yang Sudah Lihat Juga Yang Sudah Nyawer Saya Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Sekali Lagi Obrolan Ini Enggak Hanya Dari Saya Kesampean Tapi Saya Kepingin Ada Sesuatu Yang Kalian Ingin Dan Ayo Kita Pecahkan Bersama Sama Di Setiap Live Saya Saya Berikan Kesempatan Itu Ayo Kita Bicarakan Ayo Kita Pikirkan Dan Bagaimana Merealisasi Karena Saya Yakin Kalian Adalah Orang Sudah Bisa Menguasai Keadaan Sudah Menguasai Situasi Dan Bagaimana Kehidupan Kita Di Masa Mendatang Pikir Kritis Dan Critical Thinking Itu Wajib Kita Waksanakan Penonton Saya Semakin Hari Semakin Menurun Tidak Ada Menjadi Masalah Yang Penting Kualitas Yang Nonton Saya Kualitasnya Semakin Naik Kualitas Hidup Kalian Akan Semakin Lebih Baik Dan Kalian Mau Berpikir Untuk Masa Depan Oke Terima kasih Teman-teman Sudah Malam Besok Saya 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 Harus Menghadiri Pernikahan Teman Kita Yang Ada Di Hongkong Dan Mohon Doanya Mudah-mudahan Dia Menjadi Keluarga Yang Sama Wa Sakinah Wa Wada Dan War Roma Dan Terima kasih Tetap Semangat Keep Stay Tune My YouTube Channel And Ingat Kehidupan Kita Di Empat Lima Tahun Mendatang Itu Kita Tentukan Di Hari Keep Stay Tune My